Selamat datang di channel Asura Purwodadi Video kali ini akan membahas tentang apa saja kegunaan atau manfaat tanaman paku air bagi manusia Seperti yang kita tahu, tingginya kandungan protein tanaman paku air telah dimanfaatkan oleh para peternak sebagai sumber pakan alternatif Tapi sebenarnya, tanaman paku air memiliki lebih banyak manfaat bagi manusia Di antaranya, tanaman paku air mampu menjernihkan air limbah Duckweed dapat mengolah aliran air limbah peternakan, limbah kota, bahkan limbah industri menjadi air bersih Salah satu contohnya, ada sistem pengolahan air limbah rumah sakit Mirzapur, Bangladesh dengan lemna yang dirancang oleh grup PRISM Di sini dijelaskan bahwa pemanfaatan duckweed menghasilkan air bersih dan meningkatkan nilai ekonomi Dengan memberikan lemna kepada ikan nila yang menghasilkan ikan segar dan bebas patogen Demikian juga di Chengdu University, lemna minor dimanfaatkan sebagai pengolahan air limbah dan aplikasi biomasa Lemna dapat tumbuh di air limbah peternakan dan limbah industri Dimana air bersih yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai irigasi atau yang lain Sedangkan lemna dapat dijadikan pakan ternak atau sebagai bahan bakar alami Mengolah tanaman paku air dengan tepat juga mampu menghasilkan bioenergi Aplikasi bioenergi paling sederhana adalah pembakaran langsung duckweed kering Dan dijadikan sebagai bahan bakar pembakar sampah organik atau insinerator Menurut Pilone Machu, mereka percaya bahwa tanaman paku air adalah jawaban untuk sumber daya terbarukan dan berkelajutan karena pertumbuhannya yang cepat Gambaran sederhana pengolahan tanaman paku air menjadi biofuel adalah dengan mengeringkan duckweed dan mengubah ekstraknya menjadi etanol Yang kemudian dicampur dengan petroleum untuk dapat dijadikan bahan bakar mobil Tanaman paku air juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik Pupuk hijau dengan bahan dasar tanaman paku air sangatlah efektif untuk meningkatkan unsur organik dan unsur hara dalam tanah Sehingga akan lebih meningkatkan kualitas dan produktivitas tanah Seperti yang pernah kami jelaskan di beberapa video sebelumnya Aplikasi Azolla pada lahan sawah dapat menghemat pupuk ureas sebanyak 50 kg per hektare Hal ini pun terbukti karena faktanya dibandingkan dengan perlakuan 100% pupuk N atau urea Pemberian 50% Azolla segar dan 50% pupuk N mampu meningkatkan hasil panen sebesar 29,31% Tanaman paku air spesies duckweed sedang dioptimalkan oleh beberapa startup di beberapa negara sebagai suplemen makanan dan produk protein Sebut saja seperti Hinoman, Green Onyx, dan Parabel Dengan kadar protein yang tinggi serta asam amino yang mirip kedelai Duckweed dapat menghasilkan protein 8 hingga 10 kali lebih banyak per hektare daripada kedelai Di beberapa negara seperti Thailand, Burma, dan Laos Volvia telah dijadikan makanan sehari-hari dengan mencampurkannya dengan telur, sup, atau sayur yang lain Tapi perlu diingat bahwa media tanam sangat mempengaruhi kandungan nutrisi tanaman paku air Jadi kita tidak bisa sembarangan mengkonsumsi Volvia yang belum jelas bagaimana proses budidayanya Dengan kemampuan tanaman paku air dalam menyerap nitrogen, fosfor, dan nutrisi lain Serta diimbangi dengan pertumbuhannya yang sangat cepat, yaitu 13 hingga 38 ton berat kering per hektare dalam 1 tahun Tentu tidak heran bahwa tanaman paku air digadangkan sebagai pakan alternatif alami protein tinggi yang paling tepat untuk pakan ternak Seperti yang kita tahu, di Indonesia saat ini tanaman paku air masih difokuskan untuk pakan berbagai ternak Mulai dari ikan, unggas seperti ayam dan bebek, mamalia seperti kelinci hingga sapi Pemanfaatan tanaman air bagi ternak telah terbukti mampu menghemat biaya pakan hingga 70% Demikian video kali ini, semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat Silahkan klik like, subscribe, dan share jika Anda suka dengan video ini Dan jangan lupa tonton video kami yang lain jika Anda tertarik dengan tanaman paku air Terima kasih, salam azola kumudu Terima kasih telah menonton